Intro Sejumlah barang-barang peninggalan zaman perubakala atau artefak kini hadir di Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau yang lebih dikenal dengan Monumen Bajra Sandi. Barang-barang tersebut tampil dalam sebuah pameran manusia prasejarah Bali, Purwakalanin Jana Bali, yang berlangsung sejak akhir Oktober hingga 20 November mendatang. Di sini pengunjung dapat melihat ragam artefak manusia prasejarah Bali yang ditemukan di kawasan desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, dan desa Trunyan, Kabupaten Bangli. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Imade Artanayasa menjelaskan, hadirnya pameran ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan generasi muda mengenai kehidupan manusia prasejarah Bali. Jadi ini menggambarkan bahwa perjuangan masyarakat kita di Bali seperti ini, dari zaman ke zaman itu, dari zaman berburu, zaman recok tanam, itulah perjuangan masyarakat Bali. Itu menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa hidup kita harus berjuang. Benda-benda perubakala tersebut merupakan koleksi dari Museum Manusia Prasejarah Gilimanu, Badan Riset Nasional Wilayah Bali, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, dan Museum Bali. Beberapa di antaranya merupakan benda peninggalan asli dan juga replika. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!